Halo Assalamualaikum Terima kasih kalian sudah klik lagi channel masakan rumahan ya Hari ini kita akan membuat cumi panggang pedas manis Bumbu yang kita gunakan sangat mudah didapat dan sederhana ya teman-teman Kita gunakan sotong putih setengah kilo Dan ini bumbunya, kalian bisa screenshot ya teman-teman Untuk perasanya saya gunakan gula, rohiko dan garam secukupnya ya teman-teman Saya gunakan cabai merah dan cabai rawit merah secukupnya Bawang merah, bawang putih dan jahe Saya juga pakai kecap manis, ini 5 sendok makan ya teman-teman Kita mulai membuatnya Pertama kita membersihkan sotong ya Ini sotong sudah saya bersihkan kulitnya dan saya buang kepalanya Tidak saya buang, saya simpan untuk tumis sayur ya Ini dibersihkan Diberi perasan jeruk nipis supaya tidak amis ya teman-teman Beri sedikit rohiko dan garam untuk perasanya, sedikit saja Kerat-kerat daging sotong seperti ini Gunanya supaya bumbunya merata ke dalam daging sotong semua ya teman-teman Dan supaya tidak alot saat memakannya Jadi kita masaknya sebentar saja Karena masak sotong atau cumi jika terlalu lama malah dagingnya jadi alot ya Terima kasih telah menonton! Blender semua bumbu ini Dengan menggunakan sedikit minyak ya teman-teman Tuang ke dalam mangkuk Dan tambahkan kecap Kecap ini sesuai dengan selera kemanisan yang kalian suka ya teman-teman Saat ini bumbunya bisa dites rasanya Jika kurang rasa apa kalian boleh tambahkan ya Kita marinasi ke dalam bumbu sotong yang sudah kita bersihkan tadi ya teman-teman Rendam dalam bumbu ini sekitar 10-15 menit Sampai bumbunya meresap ke dalam sotong ya Saya memanggangnya menggunakan teplon ya teman-teman Panaskan sedikit minyak Panggang sotong seperti ini Gunakan api kecil saja ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Sambil dibolak-balik seperti ini Agar bumbunya dan sotongnya matang merata ya teman-teman Lama memanggangnya sekitar 15-20 menit sudah cukup ya Beri sedikit perasan jeruk nipis atau jeruk lemon juga bisa Supaya rasanya agak lebih segar sedikit ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Seperti ini sudah matang ya teman-teman Siap untuk dihidangkan Resep sotong bakar yang sangat mudah dibuat ya teman-teman Rasanya juga enak dengan bumbu sederhana yang ada di rumah saja ya Selamat mencoba resepnya di rumah ya teman-teman Sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumahan yang lainnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum